Selamat sore semuanya. Bahkan Prabowo melanjutkan visi diplomasi bersama sejumlah kepala pemerintahan dan wakil dari negara mitra maupun negara sahabat. Ini juga bagian dari upaya mempererat persahabatan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Segaligus juga nanti memperkuat potensi-potensi kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat tersebut. Ada yang hadir wakil peranah menteri Australia, ada kemudian juga menteri luar negeri dari UK, ada wakil peranah menteri Selandia Baru, ada peranah menteri Korea Selatan, ada peranah menteri Singapura, negara tetangga kita, ada peranah menteri Papua New Guinea, peranah menteri Vanuatu, wakil presiden Laos, dan wakil presiden Republik Rakyat China. Hasbi melanjutkan, dalam pidato kenegaraan Prabowo menegaskan akan merangkul dan bersahabat dengan seluruh negara. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Erlangga Bregas, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!